Maka ndaklah kita selalu menjaga kebersihan Yang ketiga, bersih hatinya Bersihkan hati dengan ikhlas Karena dengan ikhlas, maka hati kita akan bersih dari pemikiran yang kotor dan tidak baik Yang keempat, bersihkan harta Membersihkan harta dengan cara kita bersakat Sahabatku, demikianlah yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya, yang kurang lebihnya saya menjaga maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh